Tim khusus Polres Karawang, Jawa Barat, menangkap 16 pengedar narkotika, tim Sanggabuana ini kita ketahui baru kita launching kemarin. Memang salah satu tugasnya adalah melakukan pemberantasan narkotika, kata Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, Jumat, 24 Maret 2023, Wirdanto mengatakan, dari 16 tersangka yang ditangkap terlibat dalam 13 kasus yakni kasus pengedar sabu-sabu, pengedar obat keras tertentu, Ok, dan tembakau sintetis Gorila. Empat kasus ini merupakan sabu-sabu. Lalu sebanyak 11 tersangka ini pengedar obat keras tertentu. Satu orang pengedar tembakau sintetis, katanya, barang bukti yang diamankan, kata Wirdanto, untuk sabu-sabu kurang lebih 32,12 gram. Ok 21.440 butir, dan tembakau sintetis atau tembakau Gorila itu 58 gram, dia menjelaskan, untuk sabu-sabu ada 4 kasus dengan 4 tersangka. Tersangka ditangkap di Kecamatan Banyusari, Teluk Jambe Timur, Lemahabang, dan Cibuaya. Kemudian, ok kasus dengan 11 tersangka penangkapan di lokasi pengungkapan di wilayah Rengas Dengklok, Kelari, Kota Baru, dan Purwasari. Sedangkan yang satu orang dengan kasus tembakau sintetis itu ditangkap di wilayah Lemahabang, katanya. Polres Karawang menjerat para tersangka pengedar sabu-sabu dengan Pasal 114 Ayat 1 dan 2, Junto 112 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika. Ancaman hukuman 12 tahun hingga 20 tahun, tersangka pengedar tembakau sintetis Gorila dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Junto Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Hukuman penjara paling lama 12 tahun dan tersangka pengedar ok dijerat Pasal 196 dan 197 tentang Undang-Undang Kesehatan, ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Polres Konferens terkait pengungkapan jaringan narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Karawang pada kurun waktu di bulan Maret 2023 ini. Jadi perlu diketahui bahwa Polres Karawang, kemarin baru saja kita melontik ada tim Sanggabuana, bahwa salah satu fokus dari tim ini adalah untuk pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, oleh karena itu pada hari ini kami melaksanakan Polres Konferens terkait pengungkapan, ada total 13 kasus yang kami tangani dengan 16 tersangka. Dengan adanya 13 kasus itu meliputi, yang pertama ada 4 kasus untuk pengungkapan narkotika jenis sabu, kemudian 11 kasus untuk peredaran obat-obatan terlarang, dan 1 kasus terkait masalah peredaran tembako gorila. Perlu diketahui bahwa dari 13 kasus ini ada 16 tersangka yang diamankan, yang untuk narkotika jenis sabu itu rata-rata adalah pekerjaannya adalah swasta, dan kemudian berstatus sebagai pengedar. Total dari barang bukti untuk khusus sabu itu yang kami amankan ada kurang lebih 32 gram untuk narkotika jenis sabu. Sedangkan untuk yang obat-obatan terlarang itu total ada 11 tersangka, ada beberapa lokasi yang kami berhasil amankan, yaitu ada di Rengas Dengklok, kemudian di Kelari, kemudian setelah itu ada di Kota Baru, dan juga Purwasari. Ini ada beberapa modus yang dilakukan, yaitu berkedok, adanya toko pelontong, dan kemudian ada toko kosmetik, termasuk juga ada konter HP. Jadi sekaligus juga menjual obat-obatan terlarang. Nah khusus obat-obatan terlarang ini kami fokus untuk supaya betul-betul memberantas, dan kami mohon kiranya dukungan dan informasi dari masyarakat apabila masih ada ditemukan kegiatan transaksi obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Karang, mohon kami diinformasikan melalui jalur WhatsApp group untuk lapor Pak Kapores. Dan kemudian satu orang tersangka yang kami amankan merupakan pengedar tembako gorila. Tembako gorila ini cukup unik, mengingat tembako gorila ini dipesan melalui salah satu akun media sosial. Dia memesan total ada 58 gram tembako gorila, yang kemudian pelaku membranding kembali menggunakan merknya sendiri, yaitu merk... Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!